Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Verdi Sambo marah dan yang akan menjadi sangat ngeri adalah Kalau kemarahannya itu kemudian diluapkan dalam bentuk membongkar semua skandal yang ada di tubuh Polri Sudah barang tentu yang diketahuinya Coba bayangkan itu pemirsa apa yang terjadi itu Tetapi inilah kenyataannya Satu situasi ketika Verdi Sambo dipecat dari Polri Setelah menjalani sidang etik selama 17 jam di gedung TNCC Polri Ekspresi wajah Sambo setelah itu Setelah dipecat itu, itu benar-benar mengandung kemarahan dan kesedihan Analisis ini disampaikan oleh pakar gestur Hando Kogani Yang menjelaskan dirinya Yang menjadi satu-satunya instruktur ahli deteksi kebohongan dari dunia sipil Menyebutkan bahwa dalam rasa marah itu tampak dalam raut wajah itu Ketika itu memang kelihatan ada rasa marahnya yang sangat dominan Dan juga masih memperlihatkan sisa-sisa kesedihan Itu dikemukakan oleh Hando Kogani Yang punya bidang otoritatif dalam penggunaan alat layered voice analysis LVA Nah disini pemirsa yang kita bisa analisis ke depannya adalah Apa yang kira-kira dilakukan oleh Verdi Sambu itu Apakah marah atau jengkel dan lain sebagainya itu Kemudian membentuk tindakan Pasca dia dicopot dari Polri Walaupun ini masih mungkin perlu dijelaskan kepada pemirsa semua Bahwa ketika keluar sidang etik itu Walaupun sudah dicopot dia masih menggunakan baju Polri Karena memang kewenangan untuk mencopotnya Itu bukan bintang 4, bintang 3 atau dari Mabes Tetapi langsung dari Presiden Presiden yang mengangkat pati yang ada di Polri itu Dan nanti Presiden yang akan memimpin upacara pencopotan itu secara resmi Dan itulah mungkin yang membuat Setelah sidang kode etik terhadap Sambu itu dijalankan Hari Jumat kemarin Pada Jumat sore-nya itu rombongan mobil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu Mendatangi komplek istana negara Padahal agenda Presiden Jokowi hari tersebut Intern dan tak tertulis pertemuannya dengan Kapolri Artinya tidak diagendakan untuk bertemu dengan Kapolri Tetapi rombongan itu datang Dan keluar dari meninggalkan parkiran di Sekretariat Negara Pada 17 lewat 11 WIB Itu juga tidak ada komentar apa-apa Pertama mungkin bisa diduga bahwa Laporan tentang pencopotan Verdi Sambu ini Yang kedua adalah mungkin memberikan gambaran risiko Gambaran risiko Yang kemungkinan akan meledak Mungkin tidak di sidang kode etik Karena sidang kode etik banding Itu saya kira juga akan tertutup juga Mungkin tidak ada saksi-saksi dan lain sebagainya Cuma dibutuhkan di tingkat banding gitu saja Tetapi yang akan nanti membongkar persoalan ini adalah Kalau sidang di pengadilan umum Sidang pidananya itu Di sini bisa dikatakan bahwa Verdi Sambu Akan bebas bersuara Bahkan mungkin dia bisa punya akses ke media Nah di sini pemirsa Ketika Verdi Sambu ini Punya keleluasaan berbicara secara terus terang di media Dan mungkin stabilitas emosinya itu sudah terjaga Akan mungkin bisa memberikan pukulan balik kepada kepolisian Siapa sebetulnya teman-teman ini Ini tampaknya perlu dibahas oleh para ahli Yang ada di bidangnya Karena ini beda-beda sekali Kalau biasanya orang yang melakukan kejahatan Kemudian diputus bersalah dan lain sebagainya Itu biasanya dia menunduk Tetapi yang tampak dalam ekspresi Wajahnya siapa Verdi Sambu ini Wajahnya itu tegak dan lehernya itu seperti tegang Betul Nah ini biasanya memang amarah itu Nah tampak jelas bahwa itu belum dilampiaskan Karena dia juga tidak bisa berinteraksi dengan media saat ini Nah mungkin nanti kalau berkasnya sudah dirimpahkan ke Fiat kejaksaan ya dimana kejaksaan agung katanya sudah menyiapkan sekitar 30 jaksa begitu Nah disitu terjadi perdebatan disitu terjadi ini dan lain sebagainya Mungkin banyak nama-nama akan terungkap disana ini Nah kalau ini terjadi Terjadi gempa besar-besaran yang ada di tubuh Polri itu Atau bahkan tidaknya di Polri Ya apalagi kalau kita melihat aliran dana atau struktur konsursium yang ada di 303 itu Ya dari mana duitnya itu Satgasus yang tidak Ya Satgasus yang tidak punya anggaran dari pemerintah Yang dulu kelahirannya dibidani oleh Tito Ya General Tito Kapolri zaman dulu ya kan Tidak ada anggaran pemerintah Tetapi dia tampak menunjukkan ya Orang-orang yang berada di Satgasus ini kaya-kaya semua Dari mana dananya itu Kalau itu ditanyakan oleh jaksa Atau dibuka lah Dibuka sendiri oleh Ferdi Sambo Karena pertahawannya kan dia sudah dihukum mati Ya kan Apalagi yang tersisa Ya kalau dia menunjukkan tingkat keberaniannya Daripada dihukum sendirian Seorang jenderal diperlakukan seperti itu Ya kemudian dia Ah lebih baik Ya kakak asuhnya atau adik asuhnya sekalian dibawa sama-sama Biar rame-rame begitu Apa yang terjadi dengan kepolisian ini Ini mungkin Apa namanya Cerita bisa dimulai Tetapi akhir cerita Tidak bisa diakhiri Akan terus berlanjut itu Karena banyaknya persoalan ini Inilah yang kita juga tunggu-tunggu Dan mungkin ini juga yang harus dihitung Oleh Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo Ya untuk menyelesaikan ini secara tuntas Ya bisa dikatakan melucuti Semua kekuatan yang ada di Mana? Ferdi Sambo itu Karena Ferdi Sambo bisa meluapkan kemarahannya itu Kalau potensi kekuatannya Masih bisa digunakan sebagai alat pukul Analisisnya bisa dikatakan seperti itu Masih bisa digunakan sebagai alat pukul Tetapi kalau misalnya Jaringan ini Polisi bertindak lebih dahulu untuk membersihkan Dan ini tampaknya Kalau kita lihat dari Sidang kode etik yang dipimpin oleh lima jenderal itu Diputuskan dengan keyakinan penuh Karena lima-limanya Setuju dengan pemecatan Kolektif koligial katanya Saya kira dukungan kepada Polri Itu sangat kuat Untuk membersihkan diri dari Model-model atau gaya-gaya Sambo atau Samboisme Istilah itu juga muncul Nah inilah yang perlu dilakukan Untuk menghadapi kemungkinan Luapan kemarahan Kalau itu jadi Tetapi kalau misalnya Ya sekali lagi Kalau tindakan ini dilakukan polisi Kemudian juga mengambil orang-orang yang potensinya Sangat tinggi untuk menjadi alat pukul Diambil oleh kepolisian sekarang Sehingga melemah dengan sendirinya Dia menyerah Ini saya kira adalah sesuatu yang lebih bagus Ini adu strategi Pemirsa Antara Antara Kepolisian Dalam hal ini dipimpin oleh Jenderal Listiosi Gid Prabowo Dengan mungkin kakak asuh Atau adik asuhnya Sambo Kita tunggu nanti di pengadilan Mudah-mudahan pengadilan Yang akan datang Pengadilan pidananya itu Bersifat terbuka Bisa live streaming Dan itu bisa menjadi Pembelajaran Publik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh